Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel TomTeknow pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ya pokoknya tips atau cara kita untuk melakukan coding terutama dalam hal crossing karena masih banyak yang sering DM ke saya private message ke saya cara crossing gimana padahal sebenarnya gampang sekali oke sebelumnya saya akan kasih info nih kalau kalian butuh penghasilan tambahan tanpa modal bahkan enggak pakai trading bisa cuan loh kalian bisa banget gabung dengan program afiliasi DSM yang paling penting caranya itu enggak ribet dan cuman butuh waktu tiga menit saja nah program ini gimana Anda langsung bisa klik aja di deskripsi ya saya sertakan di deskripsi linknya tinggal klik aja nah saya disini mau jelaskan dulu keuntungan-keuntungannya dari program afiliasi DSM jadi dengan anda gabung di program afiliasi atau partner DSM kalian bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan cara mengundang orang lain sebagai trader DSM pakai link afiliasi kalian nah kalian daftar dulu nantinya kalian bisa mendapatkan komisi minimal 25 dolar atau sekitar 400.000 rupiah per lot transaksi dari orang lain yang kalian undang pakai link afiliasi kalian nah disini enggak ada batasan komisi jadi kalian bisa undang orang lain sebanyak-banyak yang kalian mau kalian juga bisa memantau pendapatan kalian secara real-time setiap harinya dengan akurat dan transparan nah pembayaran komisinya kapan nah saat kalian menjadi partner XM dan kalian ingin menarik komisi kalian maka komisi tersebut akan langsung dibayarkan tepat waktu bahan saat itu juga nah selain itu ada juga program hadiah Mitra XM yang mana dari setiap pencapaian yang kalian peroleh kalian bisa dapat keuntungan saham 150.000 dollar nah hanya butuh waktu tiga menit saja untuk daftar dan kalian bisa undang teman-teman pakai link afiliasi kalian so tunggu apa lagi turun klik link di bawah ini Oke jadi begini kalau kita bikin crossing misalkan cross MA ya moving average periode berapa kalau misalkan 10 cross dengan periode 100 nanti dia akan open by misalkan cross dari bawah ke atas akan open by dari atas ke bawah akan open cell itu Anda harus logiknya Anda harus paham dulu nah kalau nanti Anda sudah tahu itu Anda ingin membuat crossing misalkan dengan candle juga akan beda lagi yang penting Anda paham dulu konsepnya crossing nah paling enak kita saya gambarkan aja misalnya ada dua garis ini ada dua garis ya ini garis yang pertama adalah warna kuning MA misalkan oh sorry misalkan dia seperti ini seperti ini dia melengkung ke atas terus kemudian tiba-tiba ada apa namanya garis yang memotong ke atas lagi misalkan kita pakai warna merah yang lebih kecil seperti ini misalkan nah disini kita ingin open by open by disini ya di persimpangan ini ya ini gampang-gampang susah sih kalau belum tahu ini bingung nih kok bisa saya itu mendeteksi bahwa garis itu crossing ya misalkan ini ema yang besar misalkan ema-100 Hai misalkan ema-100 Hai ini ema-20 ema-20 jadi kan crossing ya dari kecil meng-crossing ke besar maka open by Hai nah disini Anda tinggal Hai ini aja nih saya saya contohkan misalkan ada candlenya ya ada candlenya gimana cepat candlenya Hai kan gini ya Hai indahnya gini Hai indahnya disini ada candlenya lagi disini cut off-nya maksudnya Hai garisnya tuh tengahnya disini ya perbatasan silangannya disini ini candle sedang berjalan ya ini candle sebelumnya ini ada sebelumnya lagi nah konsepnya candle berjalan kita harus tahu dulu atau istilahnya shift adalah shift 0 sebelumnya adalah shift 1 sebelumnya lagi shift 2 dan selanjutnya jadi candle berjalan itu 0 1 candle sebelumnya itu 1 2 candle sebelumnya 2 ya ini saya tulis aja deh saya tulis aja ini 0 ini 0 0 ini 1 ini 2 itu ya jadi yang paling aman maksudnya paling aman tuh Anda menggunakan candle 1 maksudnya jangan 0 2 juga boleh itu aman juga kalau 0 Anda ini candle ini masih bergerak dengan bergerak otomatis garis ini juga akan bergerak akhirnya kalau Anda membuat semacam ini misalkan terjadi persilangan saat masih running open ternyata silang itu nggak jadi setelah candle close ternyata tidak silang Anda akan melihat di history bahwa loh AI salah tidak bekerja ini tidak silang kenapa open nah hal ini sama jika misalkan saya membuatkan orang klien minta kalau buat saya buatkan 0 riskanya seperti itu kecuali dia meminta 0 dan dia tahu konsekuensinya karena kalau saya buat 0 dan dia nggak tahu tentang 0 ini dia akan komplain ini tidak ada persilangan kenapa open padahal di waktu running itu terjadi silang yang mana terjadi silang nanti langsung open kan kalau misalkan logik kita saat silang open makanya pakelah candle 1 kenapa candle 1 sudah close sehingga tidak akan bergerak lagi itulah kenapa banyak indikator repaint karena dia menggunakan kemungkinan besar menggunakan berbasis 0 shift 0 jadi dia bisa jalan keluar bintangnya baik kelihatannya itu enak pas kalau di kita lihat di story kebelakang 4 tapi kalau running itu nanti keluar bintang nanti ilang lagi keluar ilang-ilang lagi seperti itu ya nah kembali ke ini tadi open by open by di mana MA20 memotong dari bawah ya dari bawah ke atas MA100 maka open by maka logiknya adalah kita anggap candle ini sekarang ini candle 1 ini candle 2 2 itu candle lama ya berarti kita lihat kondisinya ini kita lihat kondisi di di sini apa yang kita lihat kondisi garis adalah kondisi MA20 di bawah MA100 oke kalau kita lihat yang ini coba kondisinya gimana MA20 di bawah MA100 berarti kan bedanya yang ini MA-nya di bawah ini MA-nya di atas oke berarti kita bikin scriptnya seperti ini buka MT4 tanda kalau sudah nanti masuk langsung ke meta editor klik ini ya meta editor tunggu sebentar nah itu masuk sembarang ke bagian expert ya kalau saya ingin untuk khusus untuk YouTube saya masuk di YouTube kita klik new kasih nama namanya bebas ya misalkan saya ini nggak bikin AI ya hanya menerangkan cara bikin logiknya ya test crossing nah kita bikin di bagian ontik ini ya kalian sudah paham bahwa di ini misalkan kita post ini saja nggak apa-apa lah ini diapost saja karena kita tidak membuat AI ya saya menerangkan tentang crossing saja maka di sini kita bikin variable ini ini ada 2 MA ya kita bikin variable nya apa nih MA aja ya MA aja MA1 dan MA2 oke pertama kita bikin MA20 dan MA100 oke oke kita bikin dengan double karena MA ini menghasilkan nilai berupa eh desimal ya jadi bukan bukan tunggal bukan single gitu double kita misalkan isi MA candle 1 nah kita ini candle 1 seperti ini time frame nya di isi 0 jadi menggunakan time frame yang ada di charge period nya nah ini period nya berapa tadi kita mau bikin candle 1 itu adalah candle 1 yang MA20 dulu ya candle 1 yang MA20 20 MA candle 1 wah ada kepanjangan nih ini aja MA1 perioder 20 ini aja MA1 kecil MA1 kecil 1 gitu ya MA kecil itu yang 20 ini 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 ya lihat ini period ya jadi kita si 20 shift nya MA shift shift nya biasanya 0 nah kita lihatnya disini nih kalau kita mau tahu shift nya kita pura-pura aja disini pasang indikator moving average nah disini kan ada shift ya kalau kita kan mau pengen seperti ini 20 ini MA ini standarnya close ini shift nya 0 berarti kita rubahnya disini tadi ini shift nya 0 kemudian metode nya apa metode nya ini kan move exponential ya berarti mode EMA exponential random applied price berarti price close ingat ini yang ini price close ya price close kemudian ini koma nah ini dia shift nya kita kan mau bikin candle 1 ya kita bikin berarti 1 kurung tutup kurung tutup ketik koma enter kita bikin lagi double MA besar sekarang MA besar yang shift 1 ini ini kita copy saja lihat cepat copy seperti ini kita ganti ini 100 ya kan ini 100 ya tidak salah MA 100 ini sama 0 mode EMA price close ini 1 nah berarti kita disini sudah membuat variable untuk MA MA 20 dan MA 100 di candle 1 atau shift 1 ya lalu kita bikin lagi copy saja yang MA eh yang untuk shift 2 ganti shift 2 shift 2 ini sama persis tinggal ganti yang belakangnya aja nih 2 oke nah sekarang kita bikin kondisi by kondisi by ya kondisi by kondisi by gimana jika ini ini di bawah garis MA di candle 2 ini di bawah nya MA 100 candle 2 paham ya dan di kotak sini itu kondisinya adalah garis MA 20 nya di atas kita mau bikin mana dulu mau bikin yang blok ini dulu juga boleh ini dulu juga boleh atau blok yang L1 juga boleh misalkan kita bikin yang satu dulu ya atau ya satu dulu satu adalah MA 20 di atas MA 100 anda tinggal bikin bull kenapa bull bull ini akan menghasilkan nilai true atau false kenapa kita butuh nilai true atau false karena kita akan mengecek suatu kondisi dimana jika kondisinya adalah MA 20 di atas MA 100 maka dia menghasilkan ini true atau betul kalau nanti pas di candle 1 nya tidak seperti ini maka hasilnya false seperti itu ya mohon dipahami berarti bull kasih nama apa bull apa ya namanya bingung suka namanya lebas ini bull misalkan cross up cross up ini aja cross up kita gabungin 2 nya langsung aja deh MA apa candle 1 dan candle 2 berarti kita tadi bikin candle 1 dulu kan kita bikin di kondisi yang ini dimana MA 20 di atas MA 100 di candle 1 berarti kita pakai yang ini ya candle 1 pakai yang ini ya berarti MA kecil 20 MA kecil berarti tulis aja MA kecil 1 di atas MA besar 1 nah ini udah berarti kita ada mengkoding yang nilai yang di kotak ini oke kemudian kita done kita coding sekarang nilai yang di kotak candle 2 dimana MA 20 dibawah MA 100 atau MA kecil dibawah MA 100 berarti MA kecil 2 dibawah MA besar 2 oke jadi deh bull cross up cross up maka kita nanti open by kita kemudian bikin yang sell kebalikannya dong kalau sell berarti cross down down ini aja gimana kalau cross down kebalikannya ya contohnya contoh nih misalkan ini tiba-tiba ada crossing seperti ini ya ini MA 100 100 100 NEMA 20 sama kursnya sama kayak ini tadi ya ini 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 berarti tinggal dibalik aja sebenarnya nah ini tinggal dibalik aja ini tambahnya dibalik MA kecil 1 candle 1 ini dibawah MA besar 1 kita lihat wakil betul nah kecil dibawah ya ini dibawahnya kuning ya merah bawah kuning kemudian yang ini kita copy aja juga ya tinggal ini dibalik oke MA kecil 2 dibawah eh di atas MA besar 2 MA kecil di atas MA besar ya ini ya ini terlalu turun saya jadi ya gak apa-apa deh penting terpaham kan yang dari yang ini tadi yang baik oke sudah jadi nah disini anda sudah mengkondisikan cross up dan cross down tinggal anda padukan dengan eh open posisinya misalkan if cross up maka order send nah kayak gini copy by volume volume nya berapa nah disini saya isikan disini aja ya disini anda bisa bikin disini sih disini stand double lodge 0,1 berarti kan disini tinggal diisi berarti lodge oke price 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 nya apa kalau buy itu pakai as ya slipage slipage anda isi berapa sih 5 deh slipage itu harganya meleset jadi toleransi harga meleset dengan 5 point dia masih mau OP kalau anda semakin kecil berarti dia toleransinya semakin kaku ya main keras ini double stop loss lihat ini ya lihat di teman ini ya ini double stop loss stop loss nya adalah kan di bawah harga as berarti as minus ini anda tulis stand dan gak usah disini deh saya anggap anda udah bisa saya hanya mau simulasikan cara bikin crossing ya as minus mau berapa berapa pips berapa point 10 pips ya eh 10 pips ya atau 100 point jadi nip take profit nya kayak gini tambah ini plus 0,00 10 pips juga comment gak usah ada comment magic tanpa magic number inspiration tanpa expiration warna panas serah nih bebas nih blu terus ngutup nih berarti order by sudah terjadi tapi jangan lupa ini anda harus kasih gini dong ya orders total karena kenapa kalau anda gak tulis order total saat garis ini cross gimana ini cross nanti disini kan terjadi open nih jadi setelah ini tutup ini cross dan ini telah menutup ya close posisi disini nanti opennya disini di awal pembukaan dia akan open terus karena tiap detik atau tic itu dia akan membaca ini wow masih cross masih cross open masih cross open makanya kita batasi orders total dimana hanya open saat order total sebagai 0 atau 0 posisi 0 ada 0 posisi atau tidak ada posisi terbuka di chart maka baru open setelah open 1 kali kan sudah ada posisi terbuka maka tidak open lagi seperti itu pakai order total sama dengan 0 ini yang simple ya order basic nya kemudian ini tutup ini terus else order copy aja deh ini copy aja oke dari enak tulis order send simbol op cell lodge ini pakenya bit seperti ini , bit stop loss ya stop loss kan berarti di atas berarti tambah 0,0010 gaman bingas 0, 0,2 koma comment 0, . color nya apa merah merah oke ini berarti ini ya udah jadi ini ya ini kasih ini deh ini juga boleh ini kan harusnya ini ya cross cross down lupa saya cross down orders total kurung kurawal buka kurung kurawal tutup kita compile ada yang error kalau error gini, oh ini belum ada kurungnya kita coba compile error ya ini gak masalah seperti ini kita bisa jalan oke berarti anda sudah paham ya untuk cross dengan apa namanya dengan garis karena garis itu mudah garis itu bisa ema bisa misalkan ini RSI ya misalkan anda pakai RSI nah RSI seperti ini cross nya dimana biasanya kan gini ya orang pakai apa namanya jika dia melewati garis 70 sel atau buy atau lewat 350 nah garis ini apa garis ini adalah kita tinggal tulis angka saja misalkan RSI ya berarti anda tulis seperti ini double RSI misalkan namanya berarti I RSI bikinnya dulu symbol time frame nya 0 karena mengikuti di ini periode berapa 14 contohnya koma price close ini ini parametri RSI anda bisa lihat di yang tempat RSI seperti apa nah save nya isi 1 nah jika ingin mendeteksi RSI RSI di atas garis link 70 anda tinggal gini aja whole RSI up misalkan aduh whole RSI up anda tulis RSI ini kan kita sudah buat variable disini ya kita saja disini RSI di atas 70 dah seperti itu ini berarti RSI di atas 70 kalau 30 ya di bawah 30 jadi seperti itu ya nah ini untuk khusus garis ini sudah 20 menit lebih kepanjangan mungkin ini garis ini dulu ya nanti saya lanjut video berikutnya kalau crossing kita menggunakan price atau candle karena akan berbeda lagi akan lebih tricky disitu ya karena tingkat bocoran sedikit dengan candle itu kita ini harus mendeteksi misalkan candle di atas garis ini seperti ini ya kan candlenya disini nih kayak gini misalnya seperti ini candlenya seperti ini atau candlenya mungkin menyilang disini menyilang gini itu tricky kan beda kan ini saya bahas di video berikutnya semoga nanti bisa sempat bikin lagi sebelum lebaran ini ya karena nanti lagi mudik nanti lagi libur dulu videonya selamat juga buat kalian yang merayakan lebaran nanti ya selamat dari raya terbitri oke ini aja silahkan anda pahami bagi yang belum paham kalau yang sudah paham skip aja sih atau share ke teman anda yang mungkin bingung sering tanya tentang bagaimana cara logiknya kita berpikir tentang crossing ini crossing terutama untuk berbentuk indikator dari garis ya selamat siang semoga video ini membantu anda membuat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe bye